Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa lagi dalam kelas jaring mata kuliah hukum bidana Saya Amira Paripurna, dosen dari Departemen Hukum Bidana, Fakultas Hukum UNER yang pada hari ini akan menyampaikan materi tentang asas hukum bidana yaitu penyertaan atau dan lain-lain Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, terlebih dahulu perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian tentang rencana pembelajaran semester atau EPS dalam mata kuliah hukum bidana itu Tujuannya apa? Yaitu untuk memberikan panduan kepada mahasiswa selama mengikuti kegiatan perpuliahan Tentu hal ini juga dapat membantu mahasiswa dalam proses meraih Sampaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah hukum bidana Saudara-saudara sekalian, mata kuliah hukum bidana ini merupakan mata kuliah wajib Setiap mahasiswa Fakultas Hukum Bobot mata kuliah ini adalah praktis KS Dengan prasyarat, mahasiswa yang menempuh mata kuliah hukum bidana wajib telah lulus pada mata kuliah dasar yaitu pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia Padahal capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan teori-teori dan asas-asas hukum bidana yang ada di Indonesia Serta mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan dalam kasus konkret Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tepat dan benar Materi di dalam mata kuliah hukum bidana ini yang diberikan meliputi dasar-dasar pemikiran dalam hukum bidana Mata kuliah ini diarahkan pada pemahaman asas-asas dalam hukum bidana dan juga pengembangannya Khususnya kebijakan dalam hukum bidana yang ketentuannya itu telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Bidana atau KUHP Dan juga membahas perkembangan ketentuan asas hukum bidana yang ada di luar KUHP Dan saudara-saudara sekalian dalam satu semester ini nantinya saudara-saudara akan mendapatkan 28 pokok bahasan Dalam mata kuliah hukum bidana ini yang terbagi sebelum UTS dan sesudah UTS Nah di dalam materi yang akan Anda dapatkan sebelum UTS itu ada beberapa yaitu materi mengenai pengertian Definisi dan ruang lingkung hukum bidana kemudian hubungan ilmu hukum bidana dengan Timonologi, fitimologi, psikiatri kehakiman dan ilmu bantu lainnya Dan kemudian dilanjutkan dengan materi berkait dengan sejarah hukum bidana Materi mengenai asas-asas dalam hukum bidana, unsur-unsur perbuatan bidana Kemudian bentuk perumusan perbuatan bidana atau kualifikasi kejahatan Dan selanjutnya materinya akan dilanjutkan berupa materi mengenai kausalitas atau ajaran sebab akibat Dan kemudian mengenai sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban bidana dan bentuk-bentuk kesalahan Materi di dalam yang akan Anda dapatkan sesudah UTS apa saja Nah materi-materi itu meliputi materi alasan mengenai penghapus penuntutan atau penghapus bidana Kemudian tentang percobaan, tentang penyertaan, konkursus, presidif, dan materi mengenai bidana dan penghapus bidanaan Yang terakhir yaitu materi tentang gugurnya hak menuntut dan menjalani bidana Di dalam metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam mata kuliah hukumidana ini Metode pembelajarannya dalam mata kuliah ini tidak hanya menggunakan cara klasikal Berupa ceramah yang dilakukan dalam daring atau luring Tapi juga ada inovasi pembelajaran di dalamnya Itu dilakukan dengan melalui misalnya diskusi kelompok Kemudian ada eksaminasi kutusan kasus pidana Analisis kasus baik individu maupun kelompok Khususnya dalam membahas kasus yang itu kasus berupa hypothetical case Maupun kasus-kasus real atau kasus empiris Ini merupakan inovasi pembelajaran berupa problem-based learning atau case-based learning Tujuannya apa? Supaya mahasiswa dalam mempelajari asas-asas aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum Itu bisa tidak hanya mempelajari secara abstrak Tapi penyampaian materi dengan studi kasus, dengan eksaminisasi kasus ini Dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan Atau melakukan analisa kasus-kasus hukum pidana yang bersifat kompleks Dan bersifat khusus misalnya ketindak pidana khusus Misalnya terorisme, korupsi, dan apa-apa Mahasiswa kasus atau problem-based atau case-based Nantinya mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok Yang dimana kasus yang diberikan itu adalah terkait dengan kasus-kasus putusan Terutama putusan kasus misalnya kasus terorisme Sekarang kita lihat assessment dalam mata kuliah ini Ini adalah kriteria, indikator, dan bobot penilaian terhadap mahasiswa Selama menempuh mata kuliah hukum pidana Jadi assessment-nya adalah berupa Ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester Yang dilakukan secara tertulis Dengan sifat open group Berapa prosentasenya? Prosentase nilai, besaran nilai yang akan diberikan Untuk UTS itu sebesar 35% Dan 45% untuk ujian akhir semester Di mata kuliah ini, penilaian soft skill juga dimasukkan Yang itu, besaranya adalah sebanyak 20% Dari mana penilaiannya? Ini dimilai dari hasil studi kasus yang Anda kerjakan Kemudian hasil eksaminasi putusan Serta keaktifan mahasiswa Baik individual maupun di dalam kelompok Aspek apa sih sebenarnya? Soft skill yang dinilai Nah, aspek soft skill yang dinilai Itu ada beberapa Yaitu kerjasama tim Kerjasama bagaimana Anda bekerjasama dalam kelompok Kemudian disiplin Bagaimana Anda disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugas Sesuai dengan deadline yang diberikan Kemudian bagaimana Anda disiplin dalam Memasuki ruang perkuliahan sesuai dengan Waktu yang telah diberikan Dan juga kemampuan berkomunikasi Misalnya dalam berpresentasi Atau ketika menjawab pertanyaan dari dosen Kemudian kemampuan berpikir analitis Dan kemampuan beragumunasi hukum Itu beberapa aspek soft skill Yang nantinya akan menjadi unsur penilaian Terus darah, tentu ketika Anda masuk dalam Ruang kuliah ini Ikut dalam mata kuliah ini Harapannya Anda tidak mengikuti dengan pikiran kosong Jadi harapannya Anda sudah membaca terlebih dahulu Bahan-bahan bacaan yang telah disarankan Jadi dalam mata kuliah ini Ada beberapa bacaan wajib dan bacaan pilihan Bacaan wajib diantaranya Buku prinsip-prinsip hukum pidana Karangan dari Prof. Didi Endro Pemolosono Juga karangan dari Prof. Edi Hiraj Kemudian ada juga dari Prof. Amangpurnomo Prof. Bardana Wawi Arief Dan juga buku prinsip-prinsip hukum pidana Hukum pidana 1, 2, 3 Karangan dari Van Bemelen Dan juga ada satu buku wajib Yaitu karangan dari tim Departemen Hukum Bidana Yaitu karangan dari Amira Paripurna Dan kawan-kawan di Departemen Hukum Bidana Kemudian ada juga beberapa bacaan pilihan Misalnya dari Han Bing Xiong Kemudian Jokbo Praposo Dan Edi Yunyato Nah itu beberapa bahan-bahan bacaan pilihan Yang bisa Anda pelajari Untuk memperkuat pengetahuan Anda Ketika mengikuti mata kuliah Nah tadi sudah disebutkan Salah satu inovasi pembelajaran adalah Dengan case-based approach Dan problem-based learning Nah dalam pembelajaran tersebut Pendekatan pembelajaran tersebut Anda akan nantinya akan dibagi Dalam kelompok-kelompok Jadi mahasiswa nanti akan dibagi Dalam tiga kelompok Masing-masing kelompok berenutakan lima orang Dan kasus yang diberikan Adalah putusan kasus terorisme Dan nantinya Anda akan diminta Untuk mengeksaminasi rasio desideni hakim Apakah telah berkesesuaian Dengan prinsip-prinsip Atau asas hukum bidana Dan asas-asas bidana apa saja Yang telah diterapkan dalam Oleh karena itu Anda harus mencatat Baik-baik Anda pelajari nanti Putusan nomor 2031 Bidana khusus tahun 2018 PN Jakarta Barat Nanti putusan ini juga akan saya upload Di e-learning Aula Hebat UNED Laporan tertulis untuk eksaminasi kasus Dikumpulkan di e-learning Aula Hebat Pada tanggal 19 Desember Paling lambat pada pukul 12 siang Nanti mahasiswa akan diminta presentasi Tentang hasil eksaminasi kasus Pada tanggal 23 Desember Masing-masing kelompok Itu melakukan presentasi Selama 20 menit Sebelum melakukan presentasi PowerPoint sudah wajib dikumpulkan Pada tanggal 21 Desember Dan bisa dikumpulkan melalui Aula Hebat UNED Nah sekarang bagaimana dengan tugas individu Untuk tugas individu Nanti akan ada tugas Akan diberikan hypothetical case Yang akan diunggah di Aula Hebat UNED Dan mahasiswa secara individu Akan diminta dari kasus tersebut Anda baca Kemudian Anda diminta untuk merumuskan Ada problem hukum apa di hypothetical case itu Kemudian Anda juga akan diminta Untuk menjawab problem hukum Yang telah Anda tetapkan itu Yang ada dalam kasus Dengan menerapkan prinsip-prinsip Asas hukum atau aturan hukum Yang ada di dalam KUHP Ataupun di luar kawal Nah deadline-nya kapan? Untuk tugas individu Deadline-nya harus dikumpulkan Pada tanggal 10 Desember 2021 Pada pukul 3 sore Paling lambat Ya Betul Baik saudara-saudara sekalian Saya rasa itu tadi Mengenai keseluruhan RPS Dalam mata kuliah hukum bidana ini Ya Baik saudara-saudara sekalian Selanjutnya Kita akan memasuki materi untuk hari ini Yaitu materi penyertaan Atau dinemi Sebelum kita masuk materi Saya akan memutarkan satu video pendek Satu menit Silahkan Anda simak Polisi terus melakukan penangkapan tersangka teroris Untuk mengantisipasi balasan serangan Pasca penangkapan sebelumnya Pada satu kemarin Tim Densus 88 anti-teror Pabeskori Menangkap 4 tersangka teroris Medi Bekasi, Jawa Barat Dalam pengembangan Polisi melakukan penangkapan 3 orang selanjutnya Di wilayah Nawi, Jawa Timur Menurut polisi Kemungkinan ancaman serangan lain Masih ada Sangka teroris yang tertangkap Itu diakini sebagai bagian Dari jaringan teroris baru naib Polisi juga melakukan penelusuran Keorganisasi-organisasi Atau pesantren Islam Radikal Baik, saudara-saudara sekalian Dari video ini tadi Kira-kira apa yang bisa Anda refleksikan Jika dikaitkan dengan Asas-asas dalam hukum pidana Ada yang mau menjawab Atau langsung saya tunjuk saja Coba Randi Damara Gimana menurut Anda? Kalau dari video tersebut Itu kan Dari sebuah organisasi Jadi pelaku dari Tindak pidana Itu lebih dari satu orang Ya Lebih dari satu orang Artinya gimana? Kalau lebih dari satu orang Tanyaannya sekarang Jika Ada suatu tindak pidana Itu dilakukan Oleh lebih dari satu orang Bagaimana Kira-kira menentukan Pertanggung jawaban pidana Dalam perbuatan itu tadi Dan artinya Kemudian bagaimana Kira-kira menjatuhkan pidana Bagi masing-masing Kalau itu lebih dari satu orang Perjatuhan pidana Masing-masing akan seperti apa? Apakah semua sama Atau berbeda? Atau bagaimana? Randi? Mau melanjutkan menjawab? Masih mute? Randi? Ya, karena memang Sebuah tindak pidana Tidak hanya dilakukan oleh Satu orang saja Melainkan bisa lebih dari Satu orang Jadi untuk mempertanggungjawabkan Tindak pidana tersebut Pastinya Lebih dari satu orang itu Ada yang jadi Dalangnya, otaknya Atau dari pelaksanaan Ada yang Meng-support Itu ada yang untuk Sebagai yang melaksanakan Kayak gitu Jadinya pasti ya Untuk Hukumannya Pasti ada yang Berbeda-beda sih Jadi artinya Masing-masing Ketika itu dilakukan Lebih dari satu orang Bisa jadi dia memiliki Peran yang berbeda Begitu ya Mungkin ada yang Memiliki Tari aktor intelektualnya Mungkin Kalau kita pakai Bahasa Bahasa Apa Detektif gitu ya Aktor intelektual Kemudian mungkin ada Yang menjadi Pembantunya Gitu ya Oke Baik sekali Randi Ya Karena itu Pada hari ini Sudah-sudah sekalian Kita Di dalam hukum pidana itu Dikenal yang namanya Ajaran penyertaan Atau Delneming Ya Nah Penyertaan Itu Merupakan Sebenarnya merupakan Terjemahan dari Bahasa Belanda Ya Yaitu Delnemen Yang diterjemahkan Artinya Dengan kata Menyertai Ya Ada juga Yang mengartikan Dengan istilah Yang mengambil bagian Atau Bisa juga Diartikan Semacam Berpartisipasi Yang Kalau Umumnya Dewasa ini Kita kenal Pendapat Prof Mulyadno Itu Menerjemahkan Penyertaan Pendapat Pendapat Ahli Lainnya Menerjemahkan Misalnya Utrecht Itu Menerjemahkan Dengan kata Turut Serta Jadi Macem-macem Ada penyertaan Ada turut Serta Misalnya Prof Satucit Itu Mengatakan Menggunakan Perkataan Delneming Itu adalah Apabila Dalam Satu Delit Atau Tindak Pidana Itu Tersangkut Beberapa Orang Atau Lebih Dari Satu Orang Istilah-istilah Ini Bentuk-bentuk Penyertaan Itu Juga Berlaku Di Beberapa Negara Semua Negara Dalam Hukum Bidananya Itu Juga Memiliki Ajaran Penyertaan Ini Kalau Di Indonesia Dan Belanda Itu Sama Tentu Kalian Tau Kenapa Sama Begitu Karena Kita Mempunyai Akar KUHP Yang Sama Antara Belanda Dan Indonesia Sebutannya Ada Pembuat Atau Dader Ada Pembantuan Atau Middle Plathel Kemudian Di Perancis Dan Belgia Bisa Disebut Authors And Compressors Kemudian Di Inggris Itu Disebut Principles Dan Accessories Kemudian Di Jepang Tidak Pembuat Pembuat Penganjur Dan Pembantu Dan Hampir Sama Dengan Jerman Itu Juga Pembuat Penganjur Dan Pembantu Nah Dalam Penyertaan Itu Sama Kalau Yang Sebelumnya Anda Mengikuti Mata Kuliah Sebelumnya Tentang Percobaan Jadi Demikian Halnya Dengan Percobaan Dalam Melakukan Tindak Perdana Maka Di Dalam Penyertaan Itu Juga Memperluas Sifat Dapat Dipidananya Sebuah Perkuatan Nah Dalam Hal Ini Penyertaan Itu Mengandung Dua Pandangan Dua Pandangan Yang Pertama Sebagai Dasar Memperluas Dapat Dipidananya Seseorang Jadi Penyertaan Itu Dipandang Sebagai Persoalan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Jadi Penyertaan Bukanlah Suatu Delik Sebab Bentuknya Tidak Sempurna Nah Pandangan Ini Itu Banyak Dianud Oleh Kita Lihat Ini Banyak Dianud Misalnya Oleh Prof Simons Oleh Prof Van Hatum Van Bemelen Kemudian Hasewinkul Suringa Itu Dia Memandang Sifat Dapat Dipidananya Penyertaan Itu Karena Dia Sebagai Dasar Memperluas Dapat Dipidananya Seseorang Nah Ada Pandangan Lain Yang Itu Memandang Bahwa Kenapa Dapat Dipidananya Pernyertaan Karena Dipandang Itu Merupakan Untuk Memperluas Dapat Dipidananya Perbuatan Nah Sekarang Pertanyaannya Lagi Kira-kira Penting Kenapa Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Hukum Pidana Itu Menjadi Penting Nah Jika Ajaran Penyertaan Dalam Hukum Pidana Itu Tidak Diatur Maka Tidak Diatur Dalam Ketentuan Buku Satu Maka Ini Akan Menjadi Sangat Tidak Adil Karena Apa Karena Jika Dalam Suatu Tindak Pidana Itu Terdapat Seseorang Yang Mempunyai Niat Untuk Memujudkan Suatu Tindak Pidana Dengan Menyuruh Seseorang Membujuk Orang Lain Untuk Melakukannya Dengan Orang Tersebut Jika Ini Tidak Diatur Maka Dia Bisa Tidak Perlu Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Atau Tidak Dapat Dijangkau Oleh Hukum Pidana Dan Tidak Dapat Dipidana Karena Si Penyuruh Atau Pembujuk Dia Tidak Melakukan Perbuatan Secara Langsung Jadi Itu Kenapa Pentingnya Ada Ajaran Penyertaan Kalau Tidak Ada Ini Semua Orang Yang Tidak Melakukan Secara Langsung Bisa Bebas Bebas Ajar Orang Yang Berperan Sebagai Aktor Intelektual Bisa Bebas Bebas Ajaran Ajaran Penyertaan Ajaran Penyertaan Itu Kalau Kita Lihat Di Dalam KUHP Skemanya Di Dalam KUHP Itu Bisa Dibagi Beberapa Jadi Ada Pembuat Dan Pembantu Nah Pembuat Sendiri Atau Dader Itu Dibagi Beberapa Yaitu Sebagai Pelaku Atau Pleger Kemudian Menyuruh Lakukan Atau Dun Pleger Kemudian Ada Turut Serta Atau Medu Pleger Dan Juga Penganjur Atau Ut Legor Nah Kemudian Dalam Penyertaan Itu Juga Ada Yang Namanya Pembantu Pembantu Melakukan Tindak Bidana Jadi Jangan Jangan Jumbo Dengan Pembantu Rumah Tangga Jadi Pembantu Maksudnya Dia adalah Pembantu Dalam Melakukan Tindak Bidana Yang itu Bisa dilakukan Pada saat Kejahatan Dan Sebelum Kejahatan Nah Nah Sekarang Kembali Penyertaan Itu Landasan Yuridis Ada Di Mana Kalau Di Dalam KUHP Sekarang Kita Coba Lihat Landasan Yuridis Dari Penyertaan Itu Anda Bisa Lihat Di Pasal 55 KUHP Silahkan Anda Cek Di Buku Di KUHP Anda Masing-Masing Coba Dilihat Dibuka Anda Lingkari 55 Dan 56 Itu Adalah Landasan Yuridis Dan Landasan Landasan Yuridis Dari Penyertaan Itu Di Dua Pasal 55 Dan 56 55 Itu Untuk Pembuat Jader Yang tadi Terdiri Dari Empat Nah Kemudian 56 Itu Terkait Dengan Pembantuan Ya Itu Pasal 56 Oke Sekarang Kita Coba Lihat Yang Pertama Dader Yang Pertama Adalah Pleher Apa Itu Pleher Ini Tadi Yang Pertama Untuk Pembuat Itu Ada Pleher Kita Lihat Satu Aku Atau Pleher Nah Pleher Ini Pada Ekatnya Itu Adalah Orang Yang Melakukan Secara Penuh Dari Unsur Dari Tindak Bidana Jadi Suatu Perbuatan Yang Dirumuskan Jadi Dia Melakukan Dia Orang Yang Melakukan Suatu Perbuatan Yang Dirumuskan Dalam Tiap Delik Itu Jadi Pasal 55 KUHB Tidak 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 Dimasukkan Untuk Menjatuhkan Pidana Kepada Dader Tapi Kepada Pleher Dan Karena Itu Dalam Lingkuk Penyertaan Maka Tindak Pidana Ini Tidak Harus Dilakukan Sendiri Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Pleher Adalah Mereka Yang Barang Siapa Yang Memenuhi Semua Unsur Dari Tindak Dari Yang Terdapat Dalam Rumusan Rumusan Delik Nah Yang Kedua Kita Masuki Yaitu Dun Pleher Apa Itu Dun Pleher Itu Adalah Yang Menyuruh Lakukan Yang Menyuruh Melakukan Cirinya Itu Dia Melakukan Perbuatan Dengan Perantara Orang Lain Kemudian Yang Kedua Perantara Yang Dia Gunakan Itu Hanya Sebagai Dalam Tanda Kutip Sebagai Alat Jadi Dia Yang Melakukan Dan Pembuatnya Atau Alat Ini Adalah Orang Atau Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Jadi Yang Dimaksud Dengan Orang Yang Menyuruh Melakukan Adalah Dia Seseorang Yang Berkehendak Untuk Melakukan Suatu Tindak Pidana Tetapi Tidak Melakukan Sendiri Dan Dia Menyuruh Orang Lain Untuk Melakukannya Nah Saratnya Orang Yang Melakukan Tadi Atau Alatnya Itu Adalah Orang Yang Tidak Dapat Bertanggungjawab Atau Tidak Dapat Di Bertanggungjawabkan Jadi Karakteristik Dari Dunpleger Itu ada Dua Yaitu Pembuat Langsung Atau Manus Ministra Orang Orang Pembuat Langsung Dan Pembuat Tidak Langsung Atau Manus Domina Alat Atau Manus Ministra Itu bisa Yang digunakan Adalah Manusia Kemudian Alat Yang digunakan Itu Berbuat Sesuatu Bukan Mati Kemudian Alat Yang Alat Yang digunakan Tidak Dapat Di Bertanggungjawabkan Alat Yang tadi Dipergunakan Oleh Yang Menyuruh Lakukan Itu Bisa Jadi Dia Masuk Dalam Kategori Pasal 44 Pasal 48 Dan Pasal 51 Jadi Bila Alat Itu Sesat Kemudian Mengenai Salah Satu Unsur Deliknya Misalnya A Menyuruh B Untuk Mengambil Uang Rekening Dimiliki C Ini Yang Tertarik Dengan Dunia Perbankan Misalnya Misalnya A Menyuruh B Untuk Mengambil Uang Direkening Milik C Dengan Tanda Tangan Yang Telah Dipalsu Oleh A Padahal B Tidak Tahu Kalau Yang Ditanda Tangan C Dipalsu Oleh A Karena Tanda Tangan Yang Sangat Jadi Kemudian Bisa Jadi Yang Ketiga Alat Itu Tidak Memiliki Maksud Seperti Untuk Melakukan Kejahatan Tersebut Misalnya A Itu Menyuruh B Untuk Mengambilkan Suatu Barang Dari Suatu Tempat Kemudian B Mengambil Barang Itu Untuk Diserahkan Kepada A Nah Dalam hal Ini Tidak Ada Men Seria Dari B Untuk Memiliki Sama Sekali Untuk Dirinya Jadi Alat 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 Digunakan Dalam Dump Lechem Itu Harus Ada Aspek Ketidakmampuan Alat Yang Digunakan Dalam Dump Lechem Nah Sekarang Kita Lihat Ada Contoh Kasus Nanti Anda Lihat A Misalnya Si A Ini Ingin Menguasai Harta Waris Dari Kakeknya Yang Sudah Tua Dan Memiliki Penyakit Jantung Untuk Melaksanakan Niatnya A Menyuruh Keponakannya Untuk Yang Masih Berumur 5 Tahun Itu Untuk Mengagetkan Kakeknya Yang Sedang Tidur Nah Kemudian Keponakannya Ini Benar-benar Keponakan Yang Masih Berumur 5 Tahun Tadi Benar-benar Mengageti Si Kakek Dan Akibat Dari Perbuatannya Itu Si Kakek Yang Mendapat Serang Yang Dia Punya Penyakit Jantung Akhirnya Kakek Meninggal Nah Ini Yang Sebagai Ada Apakah Si Pelaku Dari Berarti Yang Menyebabkan Kematian Tadi Si Anak Yang Berumur 5 Tahun Karena Dia Mengageti Si Kakek Padahal Si Anak Umur 5 Tahun Ini Diperalat Disuruh Melakukan Oleh Si Apakah Si Anak Berumur 5 Tahun Ini Bisa Mempertanggung Jawabkan Disini Artinya Disitu Dia Bukan Dia Alat Yang Tidak Mampu Bertanggung Jawab Jadi Nanti Yang Otomatis Yang Dianggap Sebagai Pelakunya Nah Sekarang Dilanjutkan Jadi Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Harus Kembali Pada Prinsip Dasar Apa Menyuruh Lakukan Yaitu Apakah Itu Perbuatan Dengan Perantara Orang Lain Apakah Perantaranya Itu Digunakan Hanya Sebagai Alat Diperalat Atau Dan Ketiga Pembuat Material Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Nah Selanjutnya Adalah Turut Serta Turut Serta Ini bisa Juga Diistilahkan Turut Melakukan Jadi Turut Serta Itu Melakukan Delik Pelaku Oleh Karena Itu Mereka Yang Turut Serta Itu Memiliki Kualitas Pribadi Yang Diperserahkan Untuk Bisa Melakukan Suatu Tindak Bidana Dan Dalam Turut Melakukan Itu Merupakan Bentuk Dileming Yang Apabila Beberapa Orang Bersama Sama Melakukan Suatu Perbuatan Yang Dapat Dipidana Di Antara Mereka Itu Harus Ada Kesadaran Harus Ada Kesadaran Untuk Melakukan Suatu Tindak Bidana Meskipun Perundingan Atau Pembangkatan Itu Bukan Merupakan Syarat Mutlak Tapi Harus Dalam Bentuk Ada Kesadaran Dia Sadar Bahwa Ini Bentuk Kesepakatan Baik Langsung Ataupun Tidak Langsung Dan Ada Tiga Kemungkinan Dalam Medi Pleher Atau Turut Melakukan Pertama Bisa Jadi Mereka Masing-masing Memenuhi Semua Unsur Dalam Rumasan Delik Misalnya A Dan B Keduanya Sama-sama Melakukan Pemukulan Kepada C Kemudian Bisa Jadi Skenario Keduanya Adalah Salah Seseorang Seseorang Saja Yang Memenuhi Unsur Delik Sementara Lainnya Tidak Misalnya Dua Orang Bekerja Sama Untuk Melakukan Pencopetan Dalam Sebuah Angkot Satu Orang Pura-pura Muntah-muntah Untuk Mengalihkan Perhatian Sedangkan Yang satunya Lagi Beraksi Mengambil Dompet Penumpang Nah Disitu Ada unsur Turut Sertanya Jadi Karena Salah satu Memenuhi Unsur Delik Lainnya Tidak Kemudian Yang ketiga Tidak Seseorang Pun Memenuhi Unsur Delik Tetapi Secara Bersama Mewujudkan Delik Jadi A Misalnya A Dan B Itu Melakukan Penjurian Dengan Merusak Sebuah Rumah Tugasnya Apa A Bertugas Hanya Merusak Kunci Rumah B Hanya Berjaga-jaga Di rumah Kemudian B Mengambil Barang-barang Di rumah Tersebut Jadi Tidak Secara Keduanya Tidak Sama-sama Keseluruhan Tidak Memenuhi Unsur Delik Secara Keseluruhannya Jadi Ini Ada Tiga Kemungkinan Dalam Medublecher Jadi Tadi Secara Singkat Bisa Kita Bilang Terus Adanya Kerjasama Sadar Dan Juga Ada Pelaksanaan Sama Di Kerjasama Secara Sadar Disini Tidak Berarti Harus Ada Pemufakatan Tapi Sudah Cukup Bila Ada Pengertian Antara Orang Yang Melakukan Kejahatan Dan Yang Melakukan Suatu Perbuatan Dengan Tujuan Sama Nah Tapi Anda Harus Ingat Tidak Ada Turut Serta Jika Ada Perbedaan Tujuan Atau Kehendak Misalnya Yang Satu Menginginkan Penganiayaan Terhadap B Tapi Yang Satunya Menghendaki B Itu Sampai Mati Nah Itu Artinya Tidak Tidak Ada Turut Serta Karena Yang Satu Sama Lain Mempunyai Tujuan Yang Berbeda Kemudian Pelaksanaan Bersama Pelaksanaan Bersama Ini Bisa Diartikan Sebagai Perbuatan Yang Langsung Menimbulkan Selesainya Delik Yang Bersangkutan Disini Harus Ada Kerjasama Silahkan Baca Dan Silahkan Jika Sudah Menemukan Jawabannya Untuk Resen Untuk Menjawab Aku Izin Menjawab Ya Silahkan Ini Untuk Pertanyaan Yang Kesatu Apa Delik Yang Dilakukan Berdasarkan Contoh Kasus Di Atas Dimana Sule Menitipkan Sebuah Perhiasan Kepada Kawannya Yaitu Nunung Tetapi Andre Ini Si suami Dari Nunung Ini Menjual Barang Titipannya Sule Tanpa Pengetahuannya Akan Tetapi Si Andre Ini Kan Sudah Mendapatkan Persetujuan Dari Si Nunung Atau Istrinya Untuk Pertanyaan Pertama Itu Apa Delik Yang Dilakukan Menurut Saya Itu Delik Penggelapan Pasal Berapa Itu Delik Penggelapan Itu Diatur Dalam Pasal Pasal 372 KUHP Jadi Dari Pasal 30 372 KUHP Ini kan Yang termasuk Penggelapan Adalah Perbuatan Mengambil Barang Milik Orang Lain Sebagian Atau Seluruhnya Dimana Penguasaan Atau Atas Barang Itu Sudah Ada Pada Pelaku Tapi Penguasaan Itu Terjadi Secara Terasa Dan Untuk Unsur Dari Delik Penggelapan Sendiri Kan Ini Satu Itu Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Kedua Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Ketiga Itu Barang Tersebut Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatan Untuk Soal Nomor Dua Berarti Apa Bentuk Meblangernya Itu Salah Seseorang Memenuhi Unsur Delik Dan Lainnya Itu Tidak Oke Ya Bener Bener Sekali Amelia Terima kasih Atas Jawabannya Yang Sangat Tepat Berarti Saya harap Kalian Sudah Cukup Bisa Memahami Dari Ini Mengenai Bagaimana Menerapkan Medu Pleher Dari Contoh Kasus Yang Terakhir Saudara-saudara Sebelum Kita Mengakhiri Yaitu Penganjuran Jadi Penganjuran Seperti Halnya Bentuk Penyertaan Dan Medi Pleher Maka Penganjuran Ini Merupakan Bentuk Penyertaan Yaitu Terdapatnya Dua orang Atau Lebih Di Satu Pihak Dia Sebagai Antor Intelektualis Dan Pihak Lain Sebagai Aktor Materialis Nah Di Dalam Penganjuran Itu Ada Disebutkan Secara Limitatif Upaya Apa Untuk Terjadi Penganjuran Jadi Sudah Ada Sarat-saratnya Agar Dia Lakukan Penganjuran Jadi Upaya Limitatifnya Misalnya Di Pasal 1 Kedua Itu Disebutkan Bahwa Ketika Dia Sebagai Aktor Intelektualis Itu Dia Memintasi Aktor Materialis Untuk Melakukan Itu Dengan Adanya Janji-janji Atau Memberikan Sesuatu Kemudian Dia Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Kekuasaan Atau Martabat Kemudian Dengan Kekerasan Kemudian Dengan Ancaman Atau Penyesatan Serta Memberi Kesempatan Sarana Atau Keterangan Jadi Ada Sarat Limitatifnya Untuk Menganjurkan Ini Nah Sekarang Tentu Kamelian Harus Bisa Membedakan Apa Yang Membedakan Antara Penganjuran Dengan Menyuruh Lakukan Penganjuran Itu Artinya Dia Menggerakkannya Dengan Sarana Limitatif Dia Merupakan Manus Ministra Sementara Untuk Yang Menyuruh Lakukan Sarana Menggerakkannya Tidak Ditentukan Tapi Membuat Material Tidak Bisa Di Pertanggungjawabkan Jadi Ini Dua Aspek Yang Anda Harus Bisa Membedakan Mana Yang Menyuruh Lakukan Dan Mana Yang Menganjurkan Jadi Ini Dua Unsur Pembeda Yang Penting Untuk Antara Penganjuran Dan Menyuruh Lakukan Jadi Jadi Saudara-saudara Ini Adalah Kasus Hypothetical Case Jadi Ini Karena Kita Sudah Habis Waktunya Untuk Materi Ini Jangan Lupa Seperti Yang Tadi Awal Ketika Membacakan RPS Sudah Dibatkan Nanti Ada Tubas Kelompok Tubas Individu Dan Semua Itu Sudah Saya Upload Di Aula E-Learning Jadi Anda Harus Mengecek Selalu Di Aula Tersebut Kasus Kasus Apa Dan Kemudian Bentuk Eksaminasi Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Sesuai Dengan RPS Yang Sejak Awal Sudah Saya Bajakan Ketika Di Awal Pergolahan Baik Saudara-saudara Sekalian Saya Rasa Itu Untuk Kelihar Hari Ini Terima Kasih Banyak Atas Kehadirannya Jangan Lupa Untuk Absen Online Di Aula Kadang Saya Cek Mahasiswa Masih Lupa Terima Kasih Banyak Atas Kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima